Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Dereks spesial ini Aku tahu umurnya begitu siji tapi juga kawin Hahaha 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 Kau pilih kakali Saya terus ngerti, ini karena Kulis kadung di lem ke mujib jari halim Itu semenisat ngerti kakali halim Hahaha Wau, Gus Nanti mengerti kan Wau, Sudakoh yang nyatim piyatuh Ini model riak Gus, riak yang ngapik kata saya Perdebatan ahli fakih tentang kobolnya kasing bismillah Alhamdulillah ini tidak kata Hahaha Seng darah ini sah itu tidak kata Seng darah ini buatan sah itu tidak kata Tapi Kustatali aku ngomongi, aku ada santri Diceluk, dhif nadhif Terus jawabnya, bismillah Alhamdulillah wassalat Terus lagi meninggih, aku mangkal tau orang Terus ini buatan sah fakih-fakih Dan aku ada santri diceluk Dhif nadhif rini, terus Bismillah, Alhamdulillah wassalatuh Namanya meninggih Kira-kira itu jenis santri nurut Atau ahli wirid Terus biasanya perdebatan fakih Kalau melihat seperti itu Kayak kalam seng Buatan muttasil Tapi kata juga seng darah ini Seperti itu itu tidak apa-apa Cuma aku ngomong gitu Aku kawin mino ya kawin terakhir Seng mujma'alai wailah Tidak usah resiko Gue ngomong apa Mujma'alai Terus ini aku cerita Aku ingin dibetani naskah Kiai Soleh Aku itu tidak ada naskah-kadah termasuk Termasuk naskah ipun Kiai Soleh Naskah ipun Raden Asnawi Naskah ipun Buyut-Buyut Terus aku tidak mengesal cerita Aku itu mengundang mas nadhif juga apa Pokoknya kalah lah Tidak usah Tidak usah Bukun saya Ini namanya Hafsah Ini binti Maksum Binti Soleh Binti Asnawi Keluarga ini berarti kita Kita menggunakan Dinti Asnawi Terus Mbak Hasanan Terus Mbak Yusofiah Mbak Asnawi Sepul Jadi aku tidak kalah umur atau kalah nasib Kompetisinya ada ilmu Ketua itu 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 Tapi nyatanya Bapak terakhir Semangat kemarin Aminnya Bapak Itu wasiatnya Ketua itu dikompetisikan Aku ceritakan Masalah Naskah Rien Kiai Amin Termasuk Sedanten Keluarga mereka Kiai Soleh Kiai Mucib Sedanten Rien itu ada era Aku menang Naskah Naskah Kuno Yang perdebatan Menyangkut Kentong Aku ada kitab Al-Jasus Fitahri Minakus Ini Kiai Hasim Asyari Aku mengaramakan Kentong Kepakai Mas Kumambang Aku Enggak salahkan Kentong Terus Ini ceritanya Karena Kita merikiki Kiai Soleh Nabel Gelar Utai Damel Manakib Pendiri NU Termasuk Sing Damel Yang pergi NU Nahdudul Ulama Aku Rienu Jeningi Nahdudul Mas Darmarroh Tidak Kalau Tidak Jangan Kepakai Tidak Tidak Jadi Uang itu Mesti Mari debat Misalnya Kalau Kalau Apa Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah tidak boleh jadi ribet kita itu tidak boleh tapi kalau ada yang kalam aja Nabi, tidak boleh ribet kan? sebetulnya kena pekehnya itu ribet kaya itu diundang, itu nasrul ilmi ribet untuk wakilahnya jadi yang saat itu kita berkata abunawas sedantan ada wudan dari Melayu abunawas udah wudan rohmat, kok Melayu sangat rohmat, lalu bang idak-idak rohmat kalau nabatan Melayu malah idak-idak rohmat kalau tidak cerita terus ribet Nabi itu rembukan dia caranya ngerteknya wakil waktu sholat terus dijawab namanya salat yang jatuh kentong lah kaya wakil Nasrani terus namel trompet albuk rakkoyok wong Yahudi terus nganggu geni rakkoyok wong majusi terus ada soapat lari-lari cerita dia mimpi ketemu setiap orang yang diajari adhan kemudian jadilah adhan itu jadi adhan itu berangkat dari harame kentong harame buk trompet harame api sehingga dari akhirnya hadis ini Mbah Asim berpikir kentong itu haram ini aku maaf diambak al-jasus antahri minakus tapi seperti masku mambang ini seangkatan beliau sama-sama ngaji Mbah Mahfud jadi aku yakin Radin Asnawi itu seniornya Mbah Asim nanti aku hitung Syekh Nawawi wafat itu Syekh Mahfud atur musih umur sengol ikur tahun jadi kalau orang menangi Syekh Nawawi itu tidak mungkin muridnya Syekh Mahfud apalagi muridnya Mbah Asim berarti Radin Asnawi pasti asanmu minhu mesti lebih sepuh ketimbang Mbah asyik baru saja lebih sepuh dan kudus itu rapati nurut yang menunggu yang menunggu rapati nurut itu sebabnya sepuh sepuh sebabnya kalih A'lamu minhu atau asan nu minhu aku tahu waw akhirnya kayak Fakih ini udah aku lho ngomong kitab sekarang kayak Fakih jenisnya Hazru'us Hazru'us itu menggeleng-gelengkan kepala mergoko ono fatwa haram nah itu ternyata Mbah Fakih cara berpikir sederhana kentong yang Jawa itu gak mirip milik Eras Roni ada banjir kentong ada maling kentong jadi kentong itu sebiasa orang identik sampai panggilan ibadah agama tertentu ada banjir kentong ada maling terus pos kampling elek jadi padahal Mas Nadi itu kentong tapi elek satu-satu yang tidak mirip elek karena tempat-tempat tertentu ibadah tertentu rapi larang datang bodoh kulorak elek elek baru keelek itu mirip akhirnya cerita nih cerita ini Mbah Dimiyati ini Mbah Dimiyati adik Ibn Mbah Mahfud bodoh termas karena yang mau rawo bahasim santrini kentong 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 apa itu sudah ada Mbah Asim jadi Mbah Asim tidak ada GRO yang boleh dibodoh maksudnya sahangan itu yang boleh akal-akalan tapi ini cerita terus di di tradisi ulama sebenarnya tidak hanya tradisi tradisi ulama perdebatan ilmiah itu tidak akan pernah selesai yang sifatnya sosial karena apa ya ma'rodhan liltitahoyur sosial itu bisa rubah-rubah makanya terus terima kasih terima kasih terima kasih